sampai hari ini juga ternyata si pelakor ini yang menjadi saksi itu tidak melihat sendiri dan saksi yang didatangkan juga kalau gak salah namanya siapa Raul itu juga dapat cerita jadi artinya saksi yang tidak melihat kejadian itu sendiri dan ini nih Alhamdulillah kita syukuri kepada Allah SWT selamat datang lagi di channel babeldo bersama gue babeldo youtuber rakyat biasa yang tetap-tetap akan sehat kopinya kagak adek gue mintain kopi dong Alhamdulillah hari ini kita sidang ke-6 sidang ke-6 kasus jugaan pencabulan yang dilakukan oleh Kaya Haji Tawin Mawardi dan Alhamdulillah di sidang ke-6 ini banyak lagi fakta-fakta kejadian yang terungkap ya ini kita udah berdampingan dengan rekan kami saudara habaib kita nanggilnya Tunggul Jamal habaib iya salah satu pengacara eksentrik habaib aneh habaib iya namanya ini lagi tapi gak perlu TNA ya oke yang pertama kita mau tanyakan tadi ada salah satu saksi yang masih di bawah umur juga ya 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 kita nggak nyebut namanya ya jadi bagaimana keterangan saksi itu apakah saksi itu kan termasuk yang tahu itu di lulus-lulus nah begini sebenarnya ini sekarang agendanya masih saksu cat atau saksi yang memberangkatkan nanti giliran kita ada namanya saksi yang menyenyakkan tapi sekarang subtantif bahwasannya saksi ini justru menyenyakkan kita saya yang apa namanya yang fundamental sekali yang saya tanya karena dia merangkat bahwa ketika wisuda di lulus-lulus makanya saya tanya sepengetahuan saksi takrif atau definisi di lulus-lulus itu seperti apa itu bak visualisasi kan diginikan pak oh enggak digini-ginikan enggak diginikan suatu kan artinya itu dipegang maksudnya iya yang dimaksud di lulus-lulus itu dipegang jadi pegang itu yang harus kita luluskan jadi dipegang ketika wisuda setelah itu apa yang dilakukan dibacakan dan itu saya pikir lumrah di semua semua pondok dan itu bukan berdua aja kan ya itu apa seremonial kan ya keremonial iya bisa kita orang banyak ada rumputan acara ada rumputan acara dan dicarjikan orang banyak ini secara fundamental sekali saya tanya definisi dari lulus ternyata dipegang dan ditampakkan lagi dengan Bapak itu tadi apakah dipergangnya itu ada penghalang ya ada pasti yaitu dengan menggunakan jembat itu dipegang terus ada penghalang dan itu bagi saya normalnya itu sangat normal lah bainal muallim wa ee mota'alimu iya jadi bukan bukan yang disangkakan ini kadang-kadang bahasa ini kalau di media ini iya klikbait mereka iya mereka klikbait itu kata-kata lulus itu iya itu kan kita konotasi iya konotasinya bisa macam-macam itu apalagi bocah Jakarta gitu iya di lulus bisa arti di grepe itu hati-hati kalau di lulus begini itu jadi jadi masalah wah hati-hati kita pegang kepala bisa peleceh Oke jadi ya definisi lulus tadi itu dipegang ya berarti kita kalau punya anak atau punya banyak ya banyak dan itu di media bisa jadi klikbait juga artinya saksi yang di bawah umur tadi ini didamping orang tuanya ya di dalam kali ini didamping orang tuanya apakah akan ada yang merubah BAP lagi mencabut BAP ya sehingga konsekuensinya berbalisan oke oke berarti ada persidangan untuk berbalisan lagi ya nah jadi sampai persidangan ke-6 ini itu sudah berapa saksi yang mau cabut BAP ya udah hampir semua saksi hampir semua saksi cat hampir semua saksi cat itu merubah BAP ya dan ini ada satu yang ini perlu gua sampai juga ini pemerintah juga harus tahu ya kita harus juga tahu bahwasannya diisukan juga Yai 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 ini melakukan pernikahan dengan cara yang salah ya ada disebut juga bahwa itu banyak komentar-komentar itu pernikahan kau dengan menggunakan mazhab pendapatnya Daud Abdu'ahiri ya Daud Abdu'ahiri nah apakah tadi ada salah satu saksi itu ketelakannya gimana apakah memang terjadi perubahan belum ke arah sana karena nanti kalau saya lihat secara subtansi itu domennya ahli yang tidak menerangkan Oh iya Tadi kan ada saksi itu saksi takta mengatakan bahwa itu pernikahan seperti biasa normal normal tidak saksi ada mahar kan ini ada yang menikahkan oke ini pakai bahasanya itu wali hakim wali hakim oke jadi ternyata insu yang berkembang bahwa ini perlu pemerintah tahu ya Daud'ahiri itu itu pernikahan yang dilakukan tanpa wali tanpa saksi ya tapi yang dilakukan oleh ciaifahin kopi gue datang makin pinter gue di pernikahan itu kalau menurut fakta saat itu sudah seakan begitu kan walaupun itu tidak ada izin itu Al-Quran tidak ada pemerintahan istri tua harus mengizinkan nggak ada nggak ada karena ini pertengahan hal itu adalah itu dalam gejauah dalam tunjauan juridisl pun ya bukan izin sifatnya perifat呢 pemberita luang ya iya iya iyer iya 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 izin dari siapa tapi pengadilan iya iya ini penetapan kan ion kencah亞d Sidostes ya ke하 oke berarti klir bahwasannya tidak makin klir bahwasannya tidak ada pencambulan dan Traditional yang terjadi bukan pernikahan yang selama ini beredar selama ini beredar apa itu ya yang menjadi isu yang menjadi isu hukum yang sudah dikongkirkan dalam dakwaan ini menjadi rang menjadi ajwa majelis, sakit, pengacara untuk membuktikan disitu ada pencabulan anak tidak ada kekerasan seksual anak tidak ada maupun yang sudah dewasa terus ada itu juga pencabulan orang dewasa cuman disini yang kelihatan hanya tidur bareng sudah terbukti fakta persidangan cuman nisah, tapi istrinya sah anak ada itu namanya pencabulan dan makanya gue mau pastikan lagi bahwa dari fakta persidangan itu terjadi pernikahan dan tidak ada pencabulan tidak ada pencabulan dan dan yang paling utama adalah tidak ada kerusakan selaku jimen dari visok nah itulah membuktikan jadi makanya itu sebuah kekerasan seksual itu jauh dari api dan panggam itu karena apa sudah dibukung oleh visok tidak ada yang pecah gitu itu yuridis ini ya pendokteran dihilang itu seksual itu nah sekarang pencabulan-pencabulan ini yang paling rentan sekali adalah anisah ini tapi anisah sudah dibagi dengan pernikahan itu pun tidak melakukan jimak sampai detik ini karena itu ada disum yang buat disumnya itulah yang membuktikan kalau memang garam Muspahim apa yang dikatakan justru itu halal-halal doiban dia digunakan itu karena ada penyakit tidak hanya memang niatnya bersama untuk menghalalkan bertemu saking intennya sendiri iya hanya itu dibuatnya iya nah jadi sebetulnya ini mau sama mau juga anisah mau sampai terjadi pernikahan siri ini apakah benar itu ada takut dari orang tua itu mungkin ketakutan-ketakutan itu ya ini paling usut taksis penyakit tidak ada juga terbukung berjinahat karena pisau menghitung tidak ada maksudnya alat kelamin laki kepada alat kelamin berdua mengeluarkan itu loh namanya dua lapan ini tidak ada apa dia lakukan makanya konten-konten yang bilang perzinahan itu gue ngeri sekali makanya begini dalam konteks perselingkuhan pun cara mengujinya di persidangan syahiden dua saksi itu harus melihat masuknya tumpah 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 orang malah laki-laki itu dan sumpah lian itu dalam sarki iya betul negara Indonesia juga begitu juga harus ada saksi yang melihat masuknya itu penis pagina di dulu iya nah itu mengeluarkan sperma ini tidak ada nah jadi sampai lupa gue mau nanya apa enggak 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 bentar-bentar ada nih berarti kemarin kan himaturalia ini juga dipanggil jadi taksi dan juga ada dari bibinya kalau gak salah ya tidak ada yang tahu nah ini yang saya mau tanyakan adakah dari mereka itu melihat secara langsung jadi saksi itu makanya saksi itu yang diperiksa di persidangan itu disumpah yang melihat mendengar mengetahui sendiri tapi faktanya jangankan bibinya apa namanya itu mertuanya itu sumbernya alia aja tidak pernah melihat hanya melihat di hapli namanya nah malah ini bibinya ini dapat sumber dari alia yang asli itu tidak tahu jadi itu bukan saksi jadi saksi yang menjadi pertanyaan saya dengan Pak Edi ini dari kemarin ini yang harus kita pahami dulu penapor ini representatif dari siapa apakah niatnya sendiri atau merepresentasikan dari anak-anak yang anak-anak sendiri tidak merasa anak-anak pun sudah disampaikan mau keberatan tidak memberikan kuasa tidak menguruh tidak ingin ini inisiatif sendiri itu berarti ini kepentingan pribadinya ada nafsu itu cemburu atau ingin menghancurkan nah bisa jadi itu menguasai atau sesuatu iya karena setelah alam kejadian ini berapa kali mereka datangin pondok mau ngusul orang yang di pondok itu tidak tahu saya ya itu kejadian salah satu mereka datang apakah mau menyingkirkan itu wawang-wawang tapi faktanya dia tidak pernah melaporkan itu bukan korban dia juga bukan anaknya itu pengasuh misilannya dan yang dilaporkan korban pun tidak pernah memberikan keberatan malah dilaporkan karena justru tidak merasakan tidak mengalami perasaan seksual tidak mengalami pencabung tamat sudah itu ya itulah yang akan kita kejar terus ini karena bagi kami perjuangan ini belum selesai sampai di sini karena semua yang bertanggung jawab itu pasti kami kami akan berusaha untuk menerima beban tanggung jawab tersebut karena memang persidangan ini dari mulai bulan Januari saya sudah melihat menyimpulkan sekarang dalam bagian ini yang menjadi dasar itu karena dianggap sementara saksi-saksi itu yang keempat itu diciumi ada pengakuan di BAP dicium diremes tangannya dilus-lus dan sebagainya itu di BAP nah sekarang yang diperiksa di persidangan tidak pernah seperti itu dimana yang benar jadi ya itu dong saksi-saksi yang menjadi dasar itu adalah saksi yang diperiksa di persidangan bukan di BAP karena di BAP dari pengakuan saksi tidak ada sumpah andai pun disumpah sumpah itu kan harus ada kepentingan nah ini suruh baca itu 160 ayat 3 itu sumpah itu terus 162 ayat 1 dan 2 kalau mau disumpah itu itu apabila kita menduga dia bakal mati besok dia yang ini untuk memberikan keterangan terus kedua dia jauh atau tugas maka dari itulah polisi akan membacakan sehingga sama kebutuhan orangnya datang semua nah sekarang saya payahkan mana yang berlaku kamu sumpah di BAP dengan sumpah yang disini mana yang lebih sakrat 162 itu di pengadilan kalau saya simpulkan ya keterangan saksi di pengadilan di bawah sumpah itu memiliki kekuatan yang absolut karena dia atur oleh KUHAP jadi saksi itu adalah yang disumpah di depan persidangan kekuatan pemikiannya absolut itu oke sekarang sudah sampai kepada kesimpulan sampai sidang gak endam ini belum enggak kesimpulan siaran ini mau kesimpulan siaran ya sampai sidang kan enam kan belum saya masih mau oh mani oh mungkin ada yang perlu digampai gue dari tadi mau nyampein kekocong terus soalnya ini kan masih saksi jat pesikolog nah ini kompetensinya saya dengan Pak Eddy ini karena kita memeriksa ini pak keren sekali apa teknik wajarannya apakah ada building report apakah menggunakan teknik apa yang digunakan tapi jadi pertanyaan juga buat publik bahwasannya dari ke enam kali sidang ini semua saksi-saksi yang mestinya memberatkan ternyata mencabut BAP mencabut keterangan BAP atau merubah keterangan BAP mestinya disini sudah sangat jelas ini permasalahan ini apakah ini pertanyaan pertanyaan tambahan buat para pengajar bisa gak dengan portal persidangan seperti ini kita menemukan penangguhan penahanan karena melihat bahwasannya pondok ini sekarang butuh sosok butuh sosok pengasuh sampai hari ini gak ada pengasuh untuk penangguhan atau pengalian penahanan itu kan ada dua syarat yang harus dipenuhi syaratan objektif dan objektif nah salah satunya yang bersas kalau apa namanya syaratan objektif tidak akan melargarin diri tidak menggunakan alat bukti dan tidak mengulangi perbuatan lagi saya pikir tiga hal ini tidak mungkin para buktinya sudah disitakan sudah disemua disini merahkan diri non-sen mengulangi lagi apalagi apalagi belum terbukti kemudian kita masuk ke syarat-syarat objektif karena yang butuh sangkutan sekarang dibutuhkan ya dibutuhkan disana karena kemarin ada rela pansinnya dengan saksi yang mengatakan kami sangat kehilangan siapa yang membiayai pondok saya pikir kalau kita mengajukan itu bisa menjadi jadi bisa ya untuk meminta mengajukan ya jadi sepanjang itu kan punya kewenangan kan ada pilih asalkan ada jaminan ya ada pilihan orang nah cuman sekarang ya itulah syarat subjektif itulah itu yang sangat jauh sekali itu maknanya itu tidak terbatas karena punya kulihat hati kalau kita bisa bilang Pancasila bisa satu ketuan yang bisa ada secara limitatif kalau tidak terkapal ini berarti kalau ini bilang tidak saya takut larikan diri sudah kita zaman diwaya iya enggak-enggak artinya ada kemungkinan itu ada tapi disitu itu jauh sekali apalagi mohon maaf ini berkesan kan itu kan berkesan bla 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 itu itu tidak akan atensi atensi sekali jadi tapi enggak apa-apa ini hitungannya perjuangan kita sudah dari bulan Januari sampai hari ini Alhamdulillah waktu-waktu persidangan itu ya itu menunjukkan bahwasannya Kyaifahim tidak berbuat cabut kepada santri-santrinya dan pengakuan santri-santrinya bahwasannya sampai hari ini para santri yang dikatakan korban itu masih belajar di kondok itu ya dan itu menunjukkan bahwasannya Kyaifahim memang tidak berbuat cabut bahkan sudah ada pengakuan dari para santri bahwasannya mereka ini adalah korban fitnah bukan korban cabut yang seharusnya yang seharusnya yang seharusnya melaporkan dimana-mana yang menjadi rahsia itu adalah keluarga atau orang tuanya yang lebih dekat yang lebih mengetahui ada enggak tidak terjadi pencabulan atau kekerasan ini buktinya wali muridnya tidak ada ini istri 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 terdakwa yang melaporkan oke jadi seperti yang disampaikan Pak Edi tadi sampai hari ini juga ternyata si pelapor ini yang menjadi saksi itu tidak melihat sendiri dan saksi yang didatangkan juga kalau gak salah namanya siapa Raul itu juga dapat cerita jadi artinya saksi yang tidak melihat kejadian itu sendiri dan ini Alhamdulillah kita syukuri kepada Allah Alhamdulillah kita akan jalani ini selamat berjuang terus kita tetap akan mengawal kasus ini sampai selesai bukan hanya sampai selesai sampai siapapun yang ikut serta dalam kasus ini bertanggung jawab baik secara hukum di dunia di akhirat sudah tanggungan nyongkot makanya memang benar memang dalam artian jadi ini karena leg spesialis yang memang saksi itu nomor dua yang penting ada pengakuan dari para korban ini dan ada pisem hanya itu satu aja pengakuan-pengakuan saksi benar itu tapi punya korban tidak ada yang mengakui saya di pernah dan pun pisem tidak ada menerangkan oh saya merah disini bekas dicop atau bukan merah bukan dicopan lah itu atau bekas anak bumis gini gak ada bebak gini gak ada dari tangan tidak ada hanya pisem disitu menerangkan bahwa disitu selaku darah masih normal masih untuk tidak ada tanda dekat kekirakan tidak ada yang juga mengatakan lucu tidak ada tidak ada jadi apa yang menjadi dasar padahal tulis spesialis itu mengatakan contohnya saya dicabuli anak celana dalam pengakuan dari korban dari korban nah sedang alia korban gak bukan kan istrinya pelangkor gitu jadi bukan papan korban itu lah tidak ada oke kalau begitu ya mohon tohannya mohon toh arah itu dan dukungannya silahkan share video ini sebagai apa ya opini di masyarakat yang berkembang selama ini harus segera dibersihkan nama baiknya video ini untuk disebarkan agar membersihkan opini-opini yang berkembang di luar sesuai dengan fakta-fakta yang aslinya terjadi yang sesuai dengan fakta pesidangan oke gue Mbak B. Aldo pamit dulu ketemu di sidang-sidang berikutnya silahkan kejahatan bisa berlari secepat silap tapi suatu saat kebenaran akan mengalahinya bersama saya Haba Ib tanpa tes Tiana dan juga gue Mbak B. Aldo dan Mbak Edy wabilai topik walidayah waduhwa walinaya walaupun menggom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ngopi guys